Bupati Tanah Laut Sukamta memastikan kepada para pedagang dan warganya tidak akan menutup pasar, meski ada larangan berkumpul akibat merebaknya kasus virus corona atau COVID-19. Namun demikian Bupati mengingatkan kepada para pedagang dan pembeli untuk tetap menjaga jarak saat berinteraksi. Didampingi Kapolres Tanah Laut AKBP Cucun Kurniadi dan DIM 1009 Playhari Letkol Infantri Adiyoga Susetyo dan pejabat terkait di lingkungan Pemkap Bupati Tanah Laut, Sukamta Kamis kemarin melakukan kunjungan ke pasar tradisional Tapandang Berseri Playhari. Keretangannya selain melihat langsung ketersediaan bahan pokok sekaligus menepis isu yang beredar soal akan ditutupnya pasar per 1 April nanti. Sukamta menegaskan tidak akan ada penutupan pasar. Menurut Sukamta, semenjak merebaknya kasus COVID-19 ini, seluruh sektor tidak saja kesehatan bahkan perekonomian dunia pun turut merasakan imbasnya. Tak heran banyak komoditi pasar mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan menutup pasar tradisional maupun pasar modern kita. Dan tegaskan masyarakat untuk tidak perlu harus galau, khawatir, dan tegaskan bahwa kita tidak akan menutup pasar. Cuma kita berharap masing-masing bisa menjaga diri. Tolong jaga jarak antara satu dengan yang lainnya, walaupun ini di pasar. Sehingga memang perlu bersabar kalau memang harus andri di satu tempat untuk membeli. Sementara itu, salah seorang karyawan apotik di pasar Tapandang menunturkan, semenjak merubaknya kasus COVID-19 berbagai jenis obat yang berkaitan dengan virus corona, banyak dicari warga. Hanya saja untuk masker dan hand sanitizer sudah beberapa lama ini kosong. Vitamin C, imbos. Pokoknya sejenis vitamin C daya tahan tubuh itu habisan dah. Sebelum corona sampai Indonesia, kami sudah akan berjual. Harganya per jam naiknya dari harga Rp22.000, Rp40.000, Rp90.000, Rp150.000, sampai Rp250.000. Itu kan sudah berjual lagi. Kalau hand sanitizer? Hand sanitizer, lawas juga kan ada, Pak. Dari data tim gugus tugas pengendalian pencegahan dan penanggulangan TGTP3 COVID-19 kasa, belum ada warga tanah laut yang terpapar virus asal Wuhan, Tiongkok ini. Namun untuk orang dalam pemantauan, ODP hingga kini hanya enam orang. Dari Plehari Tanah Laut, Beben dan Zulkifli, Banuapos TV melaporkan.